Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ini saya mau update perlintasan JPL 58A Bintaro teman-teman wih ini lagi disetting nih tuh meja layannya lagi di koneksiin yang di bawah lantainya juga lagi di dan di bawah juga lagi dicat Wah keren udah bagus warnanya ini nanti kalau udah dicat dikasih pembatas biar enggak diinjek-injek Nah itu kabel-kabel buat menghubungkan meja kontrol ke sini teman-teman semalam itu udah dites beberapa kali ya cuman ini sepertinya nanti mau dites lagi deh soalnya lagi nyambung-nyambung mudah-mudahan ya ini ada jenset jensetnya masih di sini masih di mobil wantek belum ada kereta jadi biasanya nanti setelah dikoneksiin udah bisa naik turun nanti biasanya di uji sama dinas perhubungan teman-teman jadi ada tes resmi yang dimonitor oleh dinas terkait Wah tapi nih posnya belum jadi posnya ditinggiin tinggi banget ini terasnya juga masih belum dipelur masih baru dipasang batas sama ditaruh kuing nah itu dalamnya belum di kasih keramik jadinya tinggi banget ya nanti mungkin separuh pelapon kalau separuhnya lagi buat atap coba kita lihat yang lagi setting-setting kabelnya teman-teman ini yang posisi kabel tanamnya di sini ini pos sementara halo 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 adem-adem ya nah ini sementara pakai pos ini buat bunyiin alarm nah ini meja kontrol yang lama nih udah nggak bisa lagi ini udah nggak terhubung dengan listrik ini tuh oh buat mainan aja nih jadinya kabel-kabelnya udah dipotongin nah sekarang ini udah nggak dipakai pakai nya adalah yang punya wantec yang ini nah ini yang lebih canggih teman-teman lagi di setup ya mudah-mudahan settingnya nggak ada kendala dan cepat bisa beroperasi teman-teman ya ini lampunya udah nyala nih teman-teman lihat ternyata jurusan rangkas itu mantep kan nih lihat nih ini lagi di setting ini lagi di cat biar mengkilat lagi di setting ini disini enaknya itu ada empat sinyal teman-teman ini ada yang dari kebayoran itu ada dua yang dari pondok ranji ada dua tombolnya ada dua ada dua juga ya jadi ini kalau ada kereta dari kereta normal dari sini ke sana nanti yang nyala di sebelah sini nih kalau udah nyala di sini yang sinyal sebelah sininya dia nggak nyala dan sebaliknya juga kalau misalnya salah sepur nih ada kereta dari pondok ranji lewat jalur salah nanti yang ini akan nyala nih jalur 1 jalur 1 ya jalur 1 nah yang ininya nggak nyala jadi mana yang lebih dulu menyala sinyal berikutnya dia nggak akan nyala gitu ini tombol buat ini ini untuk manual sama semi otomatik dan ini untuk power ini tombol merah untuk menutup palang yang warna hijau ini untuk membuka palangnya nah yang warna biru ini itu untuk ngerem nah ini untuk buka palangnya ini ada dua nih ini ada dua kenapa karena nanti disini rencananya kan ada empat palang jadi yang satu untuk membuka dan menutup dua palang ini yang satunya lagi yang ini buat rencana berikutnya untuk palang yang nanti nambah dua lagi teman-teman ya bahan-teman berikutnya bahan-teman 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 Udah dicat, udah bagus sekarang Udah bersih teman-teman Belah sana udah dicat juga Bagus ya Jadi bagus ya Jangan lupa apa Jangan lupa Mantap, kereta batubaranya udah datang Kalian Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton